WUS! Gelombang udara yang kacau menyebar dari Menara Awan. Dalam sekejap, seluruh konferensi Klan Suci menjadi sunyi-senyap. Adegan terus berubah, menyebabkan penonton tidak bisa bereaksi. Kebanyakan orang masih terkejut dengan fakta bahwa Luo Mengsiang dapat mengendalikan kekuatan jurang atas dan jurang bawah pada saat yang bersamaan. Hasil pertandingan sepertinya berubah drastis. Bang! Seolah-olah ruang angkasa runtuh dan hancur. Bulan yang cerah dan mata yang maha melihat di langit berubah menjadi pecahan es yang memenuhi langit seperti cermin. Segera setelah itu, seluruh domain netherworld yang suram terkoyak oleh sinar cahaya cemerlang yang tak terhitung jumlahnya. Kegelapan yang dingin dengan cepat surut. Cahaya terang sekali lagi mendominasi dunia. Hati semua orang menegang. Mereka hanya bisa melihat bahwa di Menara Awan, yang perlahan-lahan menjadi tenang. Luo Mengsiang mencengkram Frost Jade Swat miliknya dengan erat. Matanya yang jernih dipenuhi ketidakberdayaan. Kamu kalah, ekspresi Bai Kianyu acuh tak acuh. Mata emasnya bersinar dengan aura suci. Itu seperti segel tak kasat mata yang mengendalikan seluruh arena. Penonton, yang perlahan pulih dari keterkejutannya, menjadi gempar. Dia tidak terluka sama sekali. Sulit dipercaya. Melihat dari jauh, Bai Kianyu tidak terluka. Bahkan auranya pun stabil. Kekuatan serangan Luo Mengsiang terlihat jelas bagi semua orang. Sinar kematian sembilan neraka dari mata Mahatau bahkan telah menembus Menara Awan, yang dilindungi oleh formasi pembuangan energi. Bai Kianyu, yang mengira dirinya telah kalah, telah membalikkan keadaan dalam sekejap. Dia bahkan memenangkan pertandingan tanpa cedera di bawah serangan sembilan neraka deatrai. Ini benar-benar tidak terduga. Di sisi klan suci Samsara, Yu Senyin menyilangkan tangan dan mengangkat alisnya. Di sampingnya, ekspresi Lu Yu Zi sangat dingin. Matanya bersinar karena kedinginan. Chen Jingfeng dari klan Bintang Sein dan Yan Hanyu dari klan Suci Langit terbakar tidak lagi merasa nyaman. Mereka saling memandang dan menggelengkan kepala. Apakah itu kekuatan luar angkasa, kata Chen Jingfeng. Ya, Yan Hanyu membenarkan. Ini sedikit membuat stres. He he, siapa yang bukan? Kekuatan Bai Kianyu telah melampaui ekspektasi semua orang. Bahkan membawa dampak yang cukup besar bagi kedua pengejarnya, Chen Jingfeng dan Yan Hanyu. Tidak ada wanita yang menyukai pria yang lebih lemah darinya. Setidaknya begitulah pandangan kebanyakan orang. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain memenangkan kejuaraan, Gumam Chen Jingfeng pada dirinya sendiri. Ayo kita keluarkan semuanya. Semua lawannya sangat kuat. Tatapan Yan Hanyu dalam dan serius saat dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Ya, kakak, kamu menang lagi. Di platform cakrawala tinggi, Luo mengcang tersenyum tak berdaya. Tak lama setelah itu, dia meletakkan Frost Jade Sword di tangannya, dan sembilan netir aura yang dia pancarkan juga ditarik kembali. Di belakangnya, Bai Qianyu sedikit mengangkat alisnya, ekspresi rumit terlihat di wajah cantiknya. Kemudian, cahaya suci keemasan di matanya perlahan memudar. Chu Hen, Ye Yao, dan Kiao Xiaowan tidak bisa menahan nafas lega ketika mereka berdua berhenti mengganggu satu sama lain. Untungnya, tidak satu pun dari mereka yang terluka. Luo mengcang perlahan berbalik dan menataplawannya dengan mata jernih. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan, kakak. Hef, Bai Qianyu mendengus dengan sedikit meremehkan. Sudah ku bilang jangan menelponku terlalu dekat. Aku tidak terlalu dekat denganmu. Luo mengcang tersenyum sedikit tetapi tidak mengatakan apapun. Kemudian, dia berbalik dan keluar dari arena. Tanpa keraguan, Bai Qianyu memenangkan babak ini. Suku suci sembilan netir menggelengkan kepala dan menghela nafas. Pemimpin Puncak Rumah Roh, Sangguan Wus, mengumumkan, pemenang pertempuran ini adalah Bai Qianyu dari klan suci mata suci. Karena keberhasilannya memenangkan pertempuran, ia akan menerima lima poin dari lawannya, yaitu enam poin. Enam poin. Setelah mengakhiri kemenangan beruntun Luo mengcang, Bai Qianyu langsung mengambil alih poin pertempurannya. Semua orang di arena tercengang. Enam poin. Seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk maju, kan? Itu seharusnya mungkin. Ini sudah sangat tinggi. Orang-orang di tahap selanjutnya tidak akan berani mencapai level setinggi itu. Tapi dia bisa melaju total dengan mendominasi zona kompetisi. Poin tidak penting. Meski dia mendapat enam poin, sama sekali tidak banyak orang yang tahu tentang Bai Qianyu. Oleh karena itu, besar kemungkinan Bai Qianyu akan melaju dengan mendominasi zona persaingan. Poin yang dia pegang tidak akan mempengaruhi poin lainnya. Panggung tahta Kaisar sepuluh arah. Dia memang Putri Kaisar Bai. Dia telah menguasai kekuatan luar angkasa di usia yang begitu muda, kata Kaisar Bintang Agung dengan nada menyetujui. Tidakkah menurutmu dia mirip seseorang? Kaisar langit terbakar tiba-tiba berkata. Siapa yang Anda bicarakan? Kaisar kehancuran bertanya. Putri Kaisar Bai. Selain matanya, dia mirip dengan Kaisar Bai dalam aspek lain. Lanjut Kaisar Ventian. Putri Kaisar Bai. Dia mendengar ini, Kaisar Agung tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Wajah setiap orang dipenuhi dengan makna yang menggugah pikiran. Mata Dewa Bintang Delapan mengalahkan suku suci neter tingkat delapan. Popularitas Bai Kiyanyu langsung melejit. Dia seperti mutiara mempesona yang menarik perhatian ribuan orang. Sebagai perbandingan, Luo Mengcang kurang lebih disayangkan. Mereka mengira dia adalah harapan suku suci sembilan neter untuk maju. Tanpa diduga, dia tidak terus membuat takjub. Saudari Mengcang sepertinya tidak beres. Ye Yao tiba-tiba menunjuk ke arah Luo Mengcang, yang belum berjalan menyusuri balkon Lingqiao. Chu Hen, Long Suansuang, Long Qingyang dan yang lainnya tercengang. Ketika mereka menoleh, mereka melihat wajah Luo Mengcang sedikit pucat. Jelas sekali tubuhnya lemah. Apa yang telah terjadi? Namun, pada saat ini, Luo Mengxiang, yang hampir mencapai tepi, tiba-tiba merasakan tubuhnya lemas dan dia terjatuh tanpa daya. Wow! Apa yang sedang terjadi? Semua orang di luar arena terkejut. Bai Qianyu yang berada di arena juga memiliki mata indahnya yang berbinar. Aduh! Aduh! Saat Luo Mengcang hendak jatuh, Chu Hen dan sosok lain yang diselimuti warna hitam tiba-tiba melintas ke sisi Luo Mengcang. Chu Hen dan wanita berpakaian hitam, satu di kiri dan satu di kanan, masing-masing membawa Luo Mengcang ke dalam pelukan mereka. Keduanya saling memandang dengan heran. Bibi kamu, Chu Hen tanpa sadar memanggil. Wanita berbaju hitam tidak memperhatikannya. Dia hanya mendukung Luo Mengcang dan menariknya ke dalam pelukannya. Turun! Dengan itu, wanita berbaju hitam membawa Luo Mengcang dan melompat, berubah menjadi bayangan dan menghilang dari arena. Chu Hen menatap kosong sejenak, tapi tidak terlalu memikirkannya. Dia segera mengikuti dari belakang dan pergi. Itu wanita itu, seru kiao siao wan. Mem! Ye Yao, Long Suan Suang, Han Yi Kuan dan yang lainnya juga terkejut. 1622 Selingan yang tiba-tiba menyebabkan keributan kecil di antara kerumunan. Melihat wanita berbaju hitam yang membawa pergi Luo Mengcang, Kaisar Agung disinggah sana Kaisar sepuluh arah tanpa sadar bertukar pandang. Apakah itu adik perempuan Kaisar Agung Jurang Raka, Guyu? Kaisar Agung langit terbakar bertanya dengan ragu. Itu dia, jawab Kaisar Bintang. Dikatakan bahwa setelah klan mata dewa dan klan mata iblis berubah, Guyu menghilang selama bertahun-tahun. Aku tidak menyangka akan melihatnya di sini hari ini. Haha, konferensi klan suci tahun ini sungguh meriah. Kaisar Agung lainnya mengangguk sedikit dan berpikir keras. Setiap orang sepertinya memiliki pemikirannya masing-masing yang tidak diketahui orang lain. Di panggung cakrawala tinggi. Melihat Chuhen, yang pergi bersama wanita berbaju hitam, mata Baikianyu dipenuhi dengan ejekan pada diri sendiri. Pada saat ini, sosok muda dengan aura transcendent naik ke atas panggung. Suara mendesing. Aura yang kuat menyebar ke segala arah dan ruangan itu sedikit bergetar. Bahkan orang-orang dari berbagai klan suci pun terkejut. Siapa itu? Saya Lu Yuzi dari klan Samsara Sein. Nona Baikianyu, mohon pencerahannya. Ada sedikit arogansi dalam nada acuh tak acuhnya. Chen Jingfeng, Yan Hanyu, Lei Kun, dan para jenius mengerikan lainnya semuanya tercengang. Lu Yuzi. Salah satu dari tiga raksasa klan Samsara Sein. Bahkan jika raksasa lainnya, Zhong Kixi, tidak lolos babak penyisihan, hal itu tidak mempengaruhi dirinya dan Yu Senyin. Mereka awalnya mengira Baikianyu akan langsung melaju ke babak berikutnya dengan mendominasi penonton, namun mereka tidak menyangka Lu Yuzi akan muncul saat ini. Apakah wanita ini mencoba menimbulkan masalah? Yan Hanyu dari klan suci langit terbakar mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan nada yang aneh, mungkinkah dia terprovokasi. Itu mungkin, Chen Jingfeng juga tersenyum dengan nada yang sedikit main-main. Sebelum babak penyisihan dimulai, di Plaza Timur, Yan Hanyu langsung mengutuk Lu Yuzi, mengatakan bahwa dia jauh lebih rendah dari Baikianyu. Selain itu, dia benar-benar tidak bisa memikirkan alasan apapun mengapa Lu Yuzi tidak menyukai Baikianyu. Lagi pula, keduanya tidak punya dendam di masa lalu. Lu Yuzi mengangkat matanya yang dingin dengan provokasi di matanya. Baikianyu melihat kembali sikap arogan pihak lain dan berjalan lurus ke depan. Melihat ini, kelima jari Lu Yuzi sedikit menegang. Yuan sejati di tubuhnya mengalir dengan cepat dan berkumpul di tengah telapak tangannya. Namun, yang mengejutkan semua orang, Baikianyu berjalan melewatinya dan menuju ke kursi penonton suku suci bermata suci. Apa yang sedang terjadi? Kerumunan menjadi gempar. Mata indah Baikianyu menyapu ke arah posisi penguasa puncak rumah roh, Sangguan Wus. Lalu, dia dengan tenang mengucapkan dua kata ini. Hentikan tembakan. Gencatan senjata. Huwa. Pilihan Baikianyu agak tidak terduga. Adapun Lu Yuzi, dia memilih untuk mengabaikannya sepanjang waktu, bahkan tidak repot-repot melihatnya. Dalam keadaan normal. Gencatan senjata. Dari sudut pandang tertentu, ini sebenarnya merupakan tanda kelemahan. Tapi ketika pertunjukan kelemahan ini keluar dari mulut Baikianyu, ada keanggunan yang tak terlukiskan di dalamnya. Di sisi lain, kekuatan Lu Yuzi tidak terlihat sedikitpun. Bahkan sikap arogannya pun mulai runtuh. Karena semua orang merasa Baikianyu tidak takut padanya, dia hanya tidak mau bergerak. Hah! Lu Yuzi mencibir. Itu gencatan senjata. Saya khawatir poin Anda tidak cukup untuk maju ke babak berikutnya. Terus. Baikianyu melirik ke samping, masih setenang air di sumur kuno, tidak ada sedikitpun riak saat menghadapi provokasi Lu Yuzi. Apakah kamu takut Lu Yuzi tidak melepaskannya? Jika kamu berkata begitu. Baikianyu menjawab untuk terakhir kalinya, lalu meninggalkan teras cakrawala tinggi dan kembali ke kursi penonton. Sangguan Wu mengumumkan, Baikianyu dari suku suci bermata suci telah berhenti bertarung. Dia telah mendapatkan total enam poin. Bisa atau tidaknya seseorang melaju ke babak berikutnya akan bergantung pada sisa tempat setelah promosi dominasi. Oleh karena itu, masih belum pasti apakah Baikianyu akan melaju ke babak berikutnya atau tidak. Lu Yuzi dari suku suci reinkarnasi telah menjadi master cincin baru. Konvensi berlanjut. Di halaman di sisi barat Rumah Roh. Ini adalah tempat yang khusus digunakan untuk menerima tamu dan beristirahat. Bagaimanapun, konvensi klan suci akan berlangsung selama beberapa hari, dan sebagai tuan rumah, Spirit House Pick telah berupaya keras. Dalam hal penerimaan tamu dari berbagai ras juga diatur dengan baik. Di dalam halaman. Suasana sepi di sekelilingnya. Cuhan berdiri sendirian di luar pintu. Di antara alisnya yang sedikit berkerut, ada sedikit kekhawatiran. Berderit. Saat ini, pintu kamar tamu terbuka. Cuhan segera berbalik dan melihat seorang wanita berpakaian hitam berdiri di depan pintu. Bagaimana kabar mengshang? Cuhan buru-buru bertanya. Wanita berbaju hitam itu berhenti sejenak, tampak sedikit serius. Setelah beberapa saat, dia menjawab, ini bukan masalah besar. Dia menggunakan kekuatan, heavenly serenity, dan, nether serenity, pada saat yang bersamaan. Dia hanya sedikit kelelahan. Mendengar ini, Cuhan tidak bisa menahan nafas lega. Bolehkah aku masuk dan menemuinya? Pihak lain masih ragu-ragu untuk beberapa saat, lalu sedikit bergerak ke samping, membuka jalan. Cuhan mengangkat alisnya yang tampan dan buru-buru memasuki ruangan. Begitu dia masuk, dia melihat Luo Mengshang berbaring miring di tempat tidur. Apa kabarmu? Cuhan setengah berlutut di samping tempat tidur, memegang tangan Luo Mengshang dan bertanya dengan prihatin. Wajah Luo Mengshang masih sedikit pucat, tapi jelas jauh lebih baik dari sebelumnya. Sudut mulutnya sedikit melengkung, dan dia tersenyum tipis. Saya baik-baik saja, jangan khawatir. Jejak rasa bersalah muncul di mata Cuhan. Namun, dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak ingin melihat Luo Mengshang terluka dalam hal apapun. Ia juga tidak ingin orang yang menyakitinya adalah Bai Qianyu. Jangan salahkan dia, kata Luo Mengshang lembut. Dia tidak menyakitiku, itu karena aku. Terlebih lagi, dia benar-benar luar biasa. Cuhan menunduk dan tersenyum datar. Wanita berbaju hitam itu segera melangkah maju dan berkata, kamu harus kembali ke tempat kompetisi dulu. Serahkan tempat ini padaku. Bibi kamu benar, kamu harus segera kembali. Luo Mengshang juga membujuk. Konvensi klan suci diisi dengan harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi, serta kompetisi sepuluh klan. Kompetisi puncak apapun patut diperhatikan, dan seseorang bahkan dapat menganalisis kartu tersembunyi dan kekuatan para jenius dari masing-masing klan. Bagi Cuhan, konvensi ras suci kali ini sangat istimewa. Luo Mengshang tidak ingin melihatnya membuang waktu di sini. Cuhan sedikit mengangguk. Baiklah, istirahatlah yang baik. Saat konvensi putaran kedua selesai, saya akan datang. Oke, Luo Mengshang tersenyum tipis dan mengangguk patuh. Juga, kamu harus berhati-hati, jangan kembali dengan cedera. Saya akan. Segera, Cuhan berdiri, menoleh ke wanita berbaju hitam, dan berkata, Bibi, aku serahkan tempat ini padamu. Kamu tidak perlu khawatir, jaga dirimu baik-baik. Karena sikap pihak lain, Cuhan mendengus sedikit canggung, lalu kembali menatap Luo Mengshang, dan meninggalkan ruangan. Setelah Cuhan pergi, Gu Yu pergi untuk menutup pintu. Kemudian, dia perlahan melepas topi hitamnya, dan rambut panjangnya yang lembut tergerai ke bahunya, memperlihatkan wajah cantik dan dingin. Melihat pihak lain, Luo Mengshang tersenyum. Aku sudah membuat Bibi Yu khawatir lagi. Gu Yu menatap wajahnya yang sedikit pucat dengan tatapan yang rumit. Sudah berapa lama? Luo Mengshang menunduk sedikit, dan menjawab dengan lembut, seharusnya dua bulan lebih sedikit. Omong kosong, sudah lama sekali, dan kamu masih berani berpartisipasi dalam konvensi klan suci. Untungnya, tidak ada yang serius, jika tidak, kamu akan menyesalinya. Maaf, aku terlalu gegabuh. Huh, Gu Yu menghela nafas. Kenapa kamu tidak memberitahunya? Luo Mengshang menggelengkan kepalanya. Sebelum konvensi klan suci, aku tidak ingin dia terganggu. Bibi Yu, kamu harus merahasiakannya. Aku tidak ingin dia memikirkanku ketika dia bertarung dengan orang lain. 1623 Setelah meninggalkan halaman tamu, Chu Hen kembali ke tempatnya datang. Gemuruh. Bahkan sebelum dia tiba di Sky Reaching Terrace, Chu Hen menatap badai hitam mengerikan yang berkumpul di langit. Itu mengguncang langit dan bumi dan menyebabkan dunia kehilangan warnanya. Aura yang sangat agung memenuhi seluruh langit. Meski dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, Chu Hen masih bisa merasakan fluktuasi spasial yang intens yang berasal dari area kompetisi. Pertarungan lain antara para jenius klan suci terkuat. Chu Hen terkejut. Chu Hen mau tidak mau mempercepat, meninggalkan jejak bayangan di belakangnya saat dia terbang ke langit. Namun, ketika Chu Hen kembali ke area kompetisi soaring firmamen platform, pertarungan sepertinya telah berakhir. Arena yang sudah dalam keadaan sunyi itu sudah cekung dan berlubang di mana-mana. Turbulensi terbalik yang kacau dan penuh kekerasan belum sepenuhnya meredah, dan masih ada gumpalan uap putih yang samar-samar muncul dari celah-celah bebatuan di tanah. Area kompetisi besar menjadi sunyi. Banyak orang yang membelalakan mata mereka, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Bahkan Chen Jing Feng, Yan Hanyu, Shen Yuan, Long Mi, dan banyak jenius supermengerikan lainnya dari klan suci terkuat pun terkejut, tidak mampu menyembunyikan keterkejutan di mata mereka. Apa yang telah terjadi? Chu Hen bertanya pada Long King Yang, Ye Yao, dan yang lainnya saat dia kembali ke kursi penonton. Mereka jelas-jelas terkejut juga. Bahkan ketika Chu Hen kembali, mereka tidak tampak terlalu terkejut. Tiga gerakan, dia hanya menggunakan tiga gerakan, Long King Yang mengerutkan kening, kata-katanya penuh dengan keterkejutan. Tiga gerakan. Ya, mau nangkuan dari klan suci yang memakan. Long King Yang menoleh untuk melihat Chu Hen dan berkata perlahan, dia hanya menggunakan tiga gerakan untuk mengalahkan Yao Yong dari klan suci hutan belantara besar. Petik 2. Apa? Ketika kata-kata itu diucapkan, Chu Hen tidak bisa membantu tetapi menyempitkan sudut matanya. Dia mengikuti pandangan semua orang dan melihat ke platform cakrawala melonjak. Di arena pertarungan besar yang membentang lebih dari dua ribu kaki, seorang pria muda dengan kekuatan melahap gelap yang melonjak di sekujur tubuhnya berdiri dengan bangga di udara. Di bawah, ada pemuda lain dengan aura yang lebih lemah di dalam lubang pembuangan yang runtuh. Kekuatan kehancuran besar yang tersebar melayang di sekelilingnya, namun sulit untuk mengumpulkannya. Melihatnya dari jauh, wajah pria itu dipenuhi kengganan. Aliran darah mengalir di ujung tangan kirinya dan menetes ke celah-celah batu. Orang dari klan suci di hutan belantara besar jelas menderita luka serius. Setelah keheningan yang seperti kematian, yang terjadi selanjutnya adalah kegelisahan tak terkendali yang dapat mengguncang langit. Hua! Ya Tuhan! Bukankah ras Saint Devouring terlalu kuat? Saya pikir mereka berimbang. Dia mengalahkan kaisar semu yaoyong dalam tiga gerakan. Tingkat kultifasi apa yang telah dicapai monankuan? Apakah itu yaoyong dari klan suci di hutan belantara besar? Selain itu, itu adalah monankuan dari klan suci yang memangsa. Mereka adalah pesaing utama untuk kejuaraan tahun ini. Namun, ras orang suci yang memakan adalah klan yang sangat low profile. Mereka jarang berinteraksi dengan klan suci lainnya. Akibatnya, bakat seperti iblis dari ras orang suci yang memangsa kurang populer dibandingkan klan suci terkuat lainnya. Mo Nankuan Nama ini memang tak setenar Chen Jingfeng, Yan Hanyu, Long Mi, Shen Yuan, dan lainnya. Tetapi pada saat ini, jenius supermengerikan dari klan Saint Devouring telah mengejutkan seluruh penonton. Ini benar-benar menggemparkan. Tidak apa-apa jika mereka tidak bersuara, tapi mereka memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang. Klan Saint Devouring telah bersiap tahun ini. Orang-orang dari berbagai klan suci merasa takjub. Bakat seperti iblis dari berbagai klan merasa tertekan. Di platform tahta Kaisar sepuluh arah. Wajah Kaisar Desolation sangat suram. Dia melirik ke arah Great Devouring Emperor di sebelah kirinya dan berkata, Tidak buruk. Ini adalah gaya dari Devouring Saint Rache. Kaisar Agung lainnya saling memandang dan tersenyum. Meskipun Kaisar Agung pemakan biasanya tidak banyak tersenyum, dia tidak pernah membuat kesalahan pada saat-saat genting. Menilai dari penampilannya dalam pertempuran tadi, suku suci pemakan sepertinya mereka akan menang. Semuanya, tolong jangan mengolok-olokku. Dengan adanya Kaisar Reinkarnasi di sini, Ras Suci yang memangsa tidak punya hak untuk berbicara. Kaisar Pelahap Agung menjawab dengan tenang. Semua orang tanpa sadar menoleh untuk melihat Kaisar Reinkarnasi, yang duduk di tengah. Kaisar Samsara tidak mengalami banyak perubahan emosi saat melihat apa yang baru saja terjadi. Dari awal hingga akhir, dia setenang patung. Kita harus tahu. Ras Suci Reinkarnasi hanya perlu memenangkan kejuaraan untuk mendapatkan token Kaisar Surgawi. Pada saat ini, Ras Suci Reinkarnasi seharusnya lebih gugup dibandingkan klan lainnya. Namun, dari reaksi Kaisar Reinkarnasi, dia tampaknya tidak peduli sama sekali dengan apa yang terjadi di medan perang. Mereka semua adalah orang-orang yang kejam, Kaisar Desolation menghela nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Bagaimanapun, dia adalah orang besar yang telah melihat sebagian besar dunia. Bahkan jika Ras Orang Suci Desolation besar dihentikan pada putaran kedua konferensi klan suci, Kaisar Desolation tidak akan mempermasalahkannya. Setelah lebih dari 20 konferensi klan suci, para kaisar besar telah melihat hasilnya. Hanya jika mereka kalah di final, hal itu akan mempengaruhi suasana hati mereka. Monankuan dari Ras Orang Suci yang memakan memenangkan babak ini Penguasa Puncak dari Puncak Wu Spiritual, Sangguan Wu, mengumumkan Wow! Sorakan yang tak terkendali muncul satu demi satu. Desahan belas kasihan dari Great Desolation Saint Rache tenggelam dalam tepuk tangan. Luar biasa! Aku tidak menyangka Ras Orang Suci yang memangsa begitu kuat. Konferensi klan suci tahun ini akan sangat menarik. Ya, kurasa semua klan suci telah mengeluarkan kartu as mereka untuk menghentikan kemenangan Ras Suci Reinkarnasi. Tidak ada yang mengatakan bahwa Yao Yong dari Ras Orang Suci Desolation besar lemah, tetapi Monankuan terlalu kuat. Hanya butuh satu pertempuran. Monankuan menampilkan penampilan seorang juara. Hei, kakak Chu Hen, kamu kembali. Ye Yao, Kiao Xiao Wan, dan yang lainnya akhirnya menyadari bahwa Chu Hen telah kembali ke sisi mereka. Bagaimana kabar kakak Meng Sang? Mereka memandang Chu Hen dan bertanya. Yang terakhir tersenyum. Dia baik-baik saja. Itu bagus. Saat kamu tidak di sini, ada orang lain yang maju, kata Ye Yao. Ya, itu bukan kakak Kianyu. Hah, Chu Hen terkejut. Dia tampak bingung dan bertanya, dia tersingkir. Tidak juga. Kakak Kianyu berhenti berkelahi, dan kemudian wanita dari Ras Orang Suci Samsara memenangkan promosi dengan mendominasi. Lalu ada Ras Orang Suci penghancuran besar dan Ras Orang Suci yang memangsa. Mendengar penjelasan Ye Yao, Chu Hen menghela nafas lega, dan cahaya di matanya kembali normal. Setelah Yao Yong dari Great Desolation Saint Rache dikalahkan, Monang Kuan dari Devoring Saint Rache melihat ke bawah ke kursi para kontestan. Namun, setelah beberapa saat, tidak ada yang naik ke atas panggung. Melihat ini, Sang Guan Wu mendesak, di mana penyerangnya. Kerumunan di bawah panggung pun bergerak. Sepasang mata menyapu para jenius lainnya dari klan Suci. Jika penyerang naik, dia akan menjadi orang ketiga yang mendominasi. Mata Sang Guan Wu menyapu kerumunan, dan dia melambaikan tangannya. Saya umumkan bahwa Monang Kuan dari Ras Orang Suci yang melahap telah maju. Canggih! Setelah Shen Yuan dan Lu Yu Zi, Monang Kuan menempati posisi ketiga. Ini berarti hanya tersisa tujuh tempat dari sepuluh tempat. Ras Great Desolation Saint dan Great Desolation Saint Rache pada dasarnya telah dieliminasi. Di antara ketujuh tempat tersebut, terdapat sedikit kelonggaran jika dibandingkan. Sedetik setelah Sang Guan Wu mengumumkan kemajuan Monang Kuan, seorang pemuda dengan penampilan mengesankan perlahan berjalan ke balkon cakrawala tinggi dari kursi penonton. Dengan setiap langkah yang diambilnya, lingkaran aura panas muncul di tanah. Semua orang terkejut. Itu dia. Monang Kuan, yang hendak pergi, berhenti secara naluriah. Matanya menyipit, dan ada sedikit rasa dingin di dalamnya. 1623 Berdengung Dering demi dering irama luar angkasa yang kuat bergema di seluruh platform Lingxiao. Monang Kuan, yang hendak meninggalkan arena, tanpa sadar menghentikan langkahnya. Matanya sedikit menggelap saat dia menatap pendatang baru itu dengan tatapan yang dalam. Orang ini akhirnya tidak bisa duduk diam lagi, Chen Jingfeng dari klan bintang suci mengungkapkan senyuman tipis. Di luar arena, keributan dari sebelumnya menjadi semakin gelisah dan gelisah. Apa yang sedang terjadi? Apakah para super jenius dari klan suci terkuat begitu tangguh? Rasanya mereka sudah memasuki final. Tapi bukankah dia sedikit terlambat? Peak Lord Sangguan telah mengumumkan hasilnya. Apa yang bisa kita lakukan? Para jenius dari klan suci terkuat sangatlah keras kepala. Di bawah banyak tatapan bingung, sosok muda dengan pola aura menyala-nyala melangkah ke sisi timur platform Cakrawala Tinggi. Dia mengangkat kepalanya dan memperlihatkan wajah tampan dengan senyuman menawan. Yan Hanyu dari klan suci pembakaran langit. Auranya yang luar biasa kuat menyebabkan gelombang panas bergejolak di peron. Monankuan dari klan Saint Devorin menatapnya dengan dingin saat niat bertarung muncul dari antara alisnya. Namun, tidak ada niat bertarung di mata Yan Hanyu saat dia melihat Monankuan. Dia mengangkat tangannya dan berkata, Orang yang aku cari bukan kamu. Oh! Monankuan mengangkat alisnya. Hati orang-orang di bawah panggung juga tercengang. Kamu sudah maju, jadi kamu bisa menempuh jalanmu sendiri. Saat Yan Hanyu berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke arah klan suci reinkarnasi. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Yan Hanyu mengangkat tangannya dan menunjuk sosok muda di tengah klan Samsara Sein. Dia tenang dan menyendiri seperti patung sejak awal. Yu Senying. Kata-katanya sejelas guntur. Wow! Saat dia mengatakan itu, seluruh area menjadi gempar. Dia langsung memilih lawannya. Itu adalah provokasi yang paling sederhana. Dalam sekejap, tatapan semua orang tertuju pada Yu Senying dari klan Samsara Sein. Shen Yuan, Chen Jing Feng, Lei Kun, Monan Kuan dan para jenius super mengerikan lainnya mau tidak mau menyempitkan mata mereka. Bahkan mata Cu Hen sedikit berkedip dengan sedikit kewaspadaan. Yu Senying. Klan Samsara Sein. Entah itu nama atau ras ini, mereka pastilah eksistensi yang akan diperhatikan orang. Meskipun klan Samsara Sein memiliki awal yang buruk dan Zhong Kixi telah tersingkir di babak penyisihan, tidak ada yang berani meremehkan mereka. Saya mengagumi keberaniannya. He he. Di sisi klan Suci Darah Naga, bibir Long Annihilation melengkung menjadi senyuman sinis. Harus diakui bahwa ada terlalu banyak orang yang ingin menantang Yu Senying. Jelas bukan hanya Yan Hanyu. Tapi semua orang sedikit banyak merasa takut di dalam hati mereka. Karena dia tidak memiliki keyakinan mutlak. Karena itu, mereka ingin memberikan segalanya selama final. Mereka bahkan ingin melihat kartu truf Yu Senying dan melihat kekuatannya. Tidak ada alasan lain untuk ini, hanya karena lawannya adalah Yu Senying. Suasana di lapangan tiba-tiba menjadi sangat aneh. Ibarat tali yang kencang, membuat orang gelisah, tapi juga membuat orang menantikannya. Akankah Yu Senying menerima tantangan itu? Hati semua orang berdebar-debar. Saat ini, Yu Senying tersenyum. Sudut mulutnya melengkung. Itu sedikit menyenangkan, sedikit menyenangkan, dan sedikit ringan. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Anda tidak memiliki kualifikasi bagi saya untuk menganggap Anda serius. Kata-katanya sangat sembrono. Namun, kelopak mata Yu Senying bergerak-gerak saat momentumnya terhenti. Aura yang luar biasa dan sangat dingin mengalir menuju balkon cakrawala tinggi yang hanyu seperti gelombang badai yang tak berbentuk. Lalu, Yu Senying perlahan berdiri. Sosoknya yang ramping namun tidak kekar mengeluarkan tekanan seperti gunung. Saya bersedia, melayani Anda, Tuan. Berdengung. Saat kata, melayani, diucapkan, angin dingin bertiup, dan gelombang udara bergetar. Semua orang hanya melihat bayangan muncul di depan mata mereka. Di balkon cakrawala tinggi, sosok luar biasa tiba-tiba muncul. Wow. Sangat cepat. Hati semua orang tiba-tiba bergetar. Seolah-olah dia telah berteleportasi dalam sekejap. Dalam waktu kurang dari setengah nafas, Yu Senying langsung naik ke atas panggung seperti hantu. Begitulah cara dia masuk. Membuat semua orang tercengang. Pikiran banyak orang terguncang. Orang ini, agak sulit. Chen Jingfeng dari klan bintang suci tampak serius. Meskipun dia dan Yan Hanyu adalah saingan cinta, mereka juga berteman. Dari sudut pandang tertentu, Chen Jingfeng bersedia berdiri di sisi Yan Hanyu. Namun, aura yang keluar dari tubuh Yu Senying membuatnya merasa tidak nyaman. Aku akhirnya memiliki kesempatan untuk melihat kekuatanmu. Yu Senying, di tim klan suci guntur, mata Lei Kun juga bersinar dengan kilat. Jelas sekali bahwa klan suci samsara bukanlah target satu orang saja. Bahkan Lo Ting Yu, Yao Yong, dan para jenius mengerikan lainnya yang telah tersingkir, merasakan antisipasi yang tak terlukiskan. Tatapan dingin monankuan dari klan suci devoring melembut. Kemudian, dia meninggalkan balkon cakrawala tinggi dan kembali ke posisi sebelumnya. Harus dikatakan bahwa kemunculan Yan Hanyu dan Yu Senying telah melemahkan keterkejutan yang diberikan monankuan kepada semua orang. Bagaimanapun juga, klan suci samsara telah menang sebanyak sembilan kali. Klan ini memiliki popularitas paling eksplosif di wilayah manusia. Suara mendesing. Angin dingin yang menusuk membentuk badai topan yang kacau balau di antara mereka berdua. Mata Yan Hanyu terbakar dengan dua bola api yang membakar. Biarkan aku melihat kekuatanmu yang sebenarnya, Yu Senying. Dibandingkan dengan ekspresi serius Yan Hanyu, ekspresi Yu Senying jelas jauh lebih ringan. Cepatlah, aku tidak suka berlarut-larut terlalu lama. Maumu. Saat suaranya yang dalam terdengar, dua bola api di mata Yan Hanyu meledak. Dengan ledakan, gelombang api yang deras membubung ke langit. Gelombang panas yang menyengat langsung memenuhi langit. Aura Yan Hanyu naik saat dia mengatupkan kedua tangannya. Kemudian, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan badai yang dahsyat. Api ilahi membakar laut. Berdengung. Gelombang panas yang sangat mengerikan menyebabkan seluruh High Sky Arena terbakar dan terdistorsi. Badai yang dahsyat dan cepat melolong, dan pilar api megah yang tak terhitung jumlahnya berputar mengelilingi satu sama lain seperti tornado, terus menuju dewa alam semesta tersembunyi. Itu berbeda dari api biasa. Pilar api Yan Hanyu sebenarnya merupakan campuran dari banyak warna, memberikan kesan bahwa itu adalah pelangi ilahi yang beraneka warna. Ini. Api hukuman ilahi pemusnahan dunia. Seseorang berteriak dari kerumunan. Ini adalah jenis api yang memiliki kekuatan untuk membakar segala sesuatu di dunia. Bisa dikatakan api yang paling kejam. Ya. Dalam hal kekuatan api, surga terbakar adalah yang terkuat di antara sepuluh klan suci. Tidak ada keraguan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandingi klan suci surga terbakar dalam hal kendali atas kekuatan api. Bahkan api iblis suci penghancuran dari klan suci mata iblis dan api jiwa surgawi dari klan suci mata suci lebih lemah daripada api hukuman ilahi penghancuran dunia dari klan suci surga terbakar. Dalam sekejap mata, pilar api yang sangat deras menerjang seperti binatang buas. Gelombang udara yang berkobar menghantam tubuh Yusenyin. Yang terakhir mengangkat matanya yang dingin dan jantungnya bergetar. Hai. Detik berikutnya, gelombang panas yang tak tertandingi membubung ke langit. Pilar api yang mengerikan dan megah menghantam layar cahaya hitam di depan Yusenyin. Layar cahaya aneh itu diliputi riak cahaya. Itu seperti riak air yang terdistorsi. Perisai Samsara, seseorang berseru dari bawah panggung. Apakah, perisai Samsara, yang bisa menangkis semua serangan? Sebelum orang di bawah selesai berbicara, layar cahaya yang beriak bergetar dengan ritme yang kuat. Setelah itu, pilar api yang menerjang ke arahnya benar-benar memantul kembali ke arah datangnya. Seperti ular piton raksasa yang kembali ke sarangnya, ia menyerang Yan Hanyu. Hef, sudut mulut Yan Hanyu tertarik ke belakang, memperlihatkan senyuman dingin. Jangan meremehkan musuhmu, berhati-hatilah atau kamu akan kalah telak. Menyelesaikan kata-katanya, Yan Hanyu menyerang pilar api mengerikan yang melonjak ke arahnya. Saat dia bergerak, api hukuman ilahi pemusnahan dunia berkumpul dan berputar di sekitar tubuh Yan Hanyu. Api berbentuk cincin yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyatu dengan lingkungan Yan Hanyu dan menyelimuti dirinya. Hai! Kekuatan besar dan besar bertabrakan secara langsung, dan tiba-tiba, gelombang panas melonjak langsung ke langit, seperti semburan gunung yang tak terkendali dan tsunami yang meletus di platform Lingkiau. Platform tersebut dengan cepat terpotong dan meledak, dan retakan padat meluas hingga ke tepi platform. Mengaum Tiba-tiba, saat semua orang merasakan gelombang panas yang dahsyat menyerbu ke arah mereka, awan binatang bergema di langit. Di dalam api yang mengerikan, seekor binatang api raksasa setinggi lebih dari seribu meter muncul di pandangan semua orang. Binatang raksasa itu seperti serigala atau harimau, menyeramkan dan menakutkan. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api ilahi warna-warni. Cakar tajamnya mengayun ke bawah dengan cepat. Bang, sebuah ledakan dahsyat terdengar, dan perisai samsara bergetar hebat. Di bawah tekanan kekuatan yang sangat besar, benda itu pecah seperti cermin dan meledak di medan perang. 1625 Api hukuman ketuhanan yang menghancurkan dunia bisa membakar segalanya di dunia. Meskipun balkon cakrawala tinggi memiliki arah pengusir energi yang sangat fungsional, semua orang masih bisa merasakan aura mendominasi langit terbakar. Melihat api yang terus berubah warna, orang biasa akan langsung menguap jika bersentuhan dengannya. Bahkan abu pun tidak akan tertinggal. Bang, sebuah ledakan besar dan dahsyat terjadi di atas panggung. Binatang api besar yang berubah dari cakar yang hanya turun, dan dengan kekuatan yang menakutkan, ia menabrak perisai samsara, dengan paksa menembus permukaan perisai samsara. Mendominasi Merasakan gelombang panas yang dahsyat menyapu ke segala arah, semua orang di bawah panggung menyipitkan mata. Seperti yang diharapkan dari kekuatan paling ofensif. Batas garis keturunan klan suci langit terbakar benar-benar menakutkan. Yan Hanyu memiliki penampilan seperti seorang juara. Jangan bicara terlalu dini. Menurutku, Yu Xenying adalah raja yang sebenarnya. Itu benar. Kita tidak bisa melihat orang ini sama sekali. Terlebih lagi, kekuatan garis keturunan Yu Xenying dikatakan telah mencapai level yang sama dengan kaisar reinkarnasi di usianya. Menurutku, hanya monankuan dari klan Saint Devoring yang bisa bersaing dengannya. Yang lain mungkin tidak bisa. Belum tentu. Chen Jing Feng dari klan Suci Bintang, Longmi dari klan Suci Darah Naga, dan Lei Kun dari klan Suci Guntur belum naik. Tidak ada yang tahu apa tingkat kultifasi mereka yang sebenarnya. Sen Yuan dari klan Suci Chaos dan Nona Bai Kiyanyu dari klan Suci bermata suci juga belum menggunakan kekuatan penuh mereka. Selain itu, jangan lupa bahwa ada kuda super hitam yang tersembunyi di antara kerumunan di bawah panggung yang dapat dengan mudah dikalahkan. Zong Kixi Itu baru putaran kedua konferensi klan Suci, tapi semua orang sudah bisa merasakan kedalaman konferensi klan Suci. Adegan yang mereka pikir hanya akan terlihat di final ternyata dimainkan satu demi satu. Dari klan Suci abis melawan klan Suci Chaos. Kemudian, klan Suci hutan belantara besar melawan klan Suci yang memangsa. Dan sekarang, klan Suci langit terbakar memprovokasi klan Suci reinkarnasi. Para jenius supermengerikan dari klan Suci terkuat tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mengaum Cakar petir setajam silet menghancurkan perisai samsara sebelum Yusenying dan gelombang panas yang mengerikan menyapu ke arah Yusenying. Platform di bawahnya langsung berubah menjadi merah karena panas. Namun, ekspresi Yusenying tidak berubah sama sekali. Dia merentangkan jarinya, dan fluktuasi kekuatan yang menakjubkan menyebar dari ujung jarinya. Dao dunia bawah, tepian bertanduk hantu. Boom! Saat suaranya terdengar, tanah di kedua sisi Yusenying meledak. Paku tajam yang tiada taranya menembus tanah di kedua sisi dan membubung ke langit. Paku-paku besar itu melengkung, dan dari jauh, tampak seperti tulang rusuk raksasa. Paku tulang sedingin es berbentuk busur berkedip-kedip dengan nyala api hitam yang aneh dan gelap. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, dua paku raksasa yang muncul dari kedua sisi itu seperti taring bunga pemakan manusia saat mereka menusuk ke dalam tubuh besar binatang api yang telah diubah oleh Yan Hanyu. Suara mendesing. Mendesis. Aura yang sangat tajam tak terbendung, dan tubuh binatang api itu terkurung kuat di tengahnya oleh paku-paku itu. Lalu, Yusenying perlahan mengangkat telapak tangan kirinya. Berdengung. Cincin cahaya berwarna gelap yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul di tengah telapak tangannya. Bola energi yang sangat padat bersinar, mengubah ruang di sekitarnya. Dao manusia, pedang berkedip. Suara mendesing. Saat udara terbelah, seberkas cahaya hitam, tajam, berbentuk kerucut melesat seperti aurora. Semua orang hanya melihat kilatan cahaya, dan dengan, boom, ledakan besar yang menghancurkan bumi terdengar di langit. Sinar cahaya berbentuk kerucut menembus kepala flembis. Gelombang kejut yang dahsyat langsung membelah langit. Gelombang cahaya yang bergelombang dan terik itu seperti matahari yang meledak. Gelombang panas dan bola api dengan berbagai ukuran menyapu langit. Mereka terbang kemana-mana, menari dengan kacau di langit. Dalam sekejap, seluruh teras cakrawala tinggi berubah menjadi lautan api. Ekspresi semua orang berubah lagi dan lagi, dan hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Para jenius mengerikan dari berbagai klan suci semuanya mengerutkan kening. Sosok muda arogan yang berdiri di langit api itu begitu kuat hingga membuat mereka merasa tidak nyaman. Rasanya mereka tidak berada pada level yang sama. Di tribun penonton Chu Hen, Ye Yao, Long Qingyang, Long Suansuang, dan yang lainnya juga terkejut. Tidak diragukan lagi, Yan Hanyu sangat kuat. Api hukuman ketuhanan yang menghancurkan dunia adalah api devian yang paling mendominasi di dunia. Tidak ada yang akan membantahnya. Yan Hanyu telah melancarkan serangan paling ganasnya sejak awal. Namun meski begitu, Yu Senging dari klan suci samsara sangat tenang dari awal hingga akhir. Dengan membalikan tangannya, dia bisa melepaskan gerakan membunuh yang sangat kuat. Orang ini sangat kuat. Mata Chu Hen menyipit saat dia berseru kaget. Li Wuxiang mengangguk. Bakat anak ini adalah yang tertinggi di antara sepuluh klan. Yang tertinggi di antara sepuluh klan. Ini adalah evaluasi Li Wuxiang terhadap Yu Senging. Ini cukup untuk menunjukkan pengakuannya terhadap dirinya. Apa ciri-ciri utama dari batas garis keturunan tubuh suci samsara? Chu Hen bertanya dengan nada sedikit serius. Sepuluh klan suci terkuat semuanya memiliki kekuatan garis keturunan yang berbeda, dan masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing. Misalnya, mata iblis dan mata dewa berfokus pada teknik mata. Badan suci primordial berfokus pada kekuatan ledakan. Meskipun Chu Hen telah melakukan kontak dengan Zhong Kixi di babak penyisihan, dia masih tidak tahu banyak tentang tubuh suci samsara. Kekuatan enam jalur, jawab Li Wuxiang dengan sungguh-sungguh. Kekuatan enam jalur. Chu Hen mengangkat alisnya. Dao manusia, Dao binatang, Dao asura, Dao nether, Dao neraka. Dan Dao surgawi, Li Wuxiang menjelaskan satu persatu. Enam jalur ini adalah sumber kekuatan tubuh suci samsara. Di antara mereka, human dao adalah yang paling mudah untuk dikembangkan. Bis dao bisa mengendalikan kekuatan binatang. Asura dao bisa membunuh. Nether dao bisa berkomunikasi. Hel Dao bisa membuat domain. Dan yang paling sulit adalah Dao surgawi. Mereka yang dapat melihat melalui Dao surgawi dapat melampaui reinkarnasi dan menguasai dunia. Mendengar penjelasan Li Wuxiang, Chu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Lihat melalui Dao surgawi dan melampaui reinkarnasi. Alam macam apa ini? Lalu bagaimana kamu menentukan kekuatan-kekuatan garis keturunan tubuh suci samsara? Chu Hen terus bertanya. Kesengsaraan samsara, jawab Li Wuxiang. Ini berbeda dari garis keturunan tubuh suci lainnya. Tubuh suci samsara harus melalui kesengsaraan samsara sebelum dapat berevolusi. Jika berhasil, budidayanya akan meningkat pesat. Jika gagal, ia akan hancur. Setelah jeda, Li Wuxiang menatap Yu Senyin dan berkata, dia seharusnya sudah melewati delapan kesengsaraan samsara. Jika dia melewati satu kesengsaraan lagi, garis keturunannya akan sekuat kaisar samsara. Delapan kesengsaraan samsara. Tampaknya setara dengan kepala gemetar bintang delapan, mata dewa bintang delapan, tubuh suci jurang neraka tingkat delapan, dan seterusnya. Tapi dari sudut pandang tertentu, bukan itu masalahnya. Evolusi tubuh suci samsara disertai dengan risiko musnah yang sangat besar. Karena risikonya sangat tinggi, manfaat yang didapat pun luar biasa. Chu Hen diam-diam menghela nafas lega. Klan suci samsara memang merupakan pemimpin 10 klan suci terkuat yang diakui publik. Tidak mengherankan jika para jenius supermengerikan dari klan lain menaruh begitu banyak perhatian pada Yu Senyin. Bang! Gelombang panas memenuhi langit, dan bola api menari-nari dengan liar. Formasi pembuangan energi di platform langit cakrawala tinggi beroperasi secara ekstrim, namun gelombang panas masih tidak dapat ditekan dan menerkam pegunungan di sekitarnya. Di tengah topan panas yang memenuhi langit, binatang api raksasa itu langsung terkoyak. Yan Hanyu berdiri di udara, menatap Yu Senyin yang sama sekali tidak terluka di tengah derasnya gelombang udara. Kamu kuat seperti biasanya. Aku mulai menyesal menemukanmu begitu cepat. Gunakan saja jurus terkuatmu. Kamu telah menundanya terlalu lama, Yu Senyin menjawab dengan tenang. Panjang! Semua orang di bawah panggung berseru dalam hati. Itu hanya dua gerakan. Apakah Yu Senyin ingin menjadi seperti Monankuan, yang melahap klan suci, dan menang dalam tiga langkah? He he, Yan Hanyu mengungkapkan senyuman dingin. Kamu terlalu banyak berpikir, aku tidak selemah itu. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Yan Hanyu meledak dengan kemegahan ilahi yang mempesona. Cahaya menyilaukan yang tak berujung langsung menerangi langit dan bumi. Ditemani oleh fluktuasi spasial yang sangat intens, roda apokaliptik raksasa muncul di langit di belakang Yan Hanyu. Roda cahaya melingkar dipenuhi dengan cahaya warna-warni, dan ditutupi dengan pola misterius yang rumit. Perlahan-lahan diputar. Itu seperti gerbang surgawi yang menuju ke dunia lain. Ini Chen Jingfeng, Shen Yuan, Longmi, Lei Kun, dan para jenius super mengerikan lainnya mau tidak mau menyempitkan mata mereka. Wajah mereka, yang diterangi oleh cahaya kemasan, menjadi husuk. Awalnya aku ingin menyimpan gerakan ini untukmu di final, tapi sekarang, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Api berkobar di mata Yan Hanyu, dan wajah tampannya menunjukkan ekspresi menyeramkan. Dia dengan dingin menatap Yusenjin. Dewa api turun. Bas! Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, pintu apokaliptik yang melayang di langit perlahan terbuka saat berputar. Dalam sekejap, seluruh spirit abisal pik bermandikan cahaya yang menyengat. Memekik. Aura menakutkan melonjak, dan seruan jelas burung dewa bergema di langit. Kemudian, sosok emas terbang satu demi satu. Setiap sosok bersinar dengan pancaran cahaya ilahi kemasan dan gelombang energi yang membara. Apa itu? Emas. Gagak emas. Melihat hantu burung dewa emas yang menyerang satu demi satu, mata semua orang melebar, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Gagak emas. Klon legendaris matahari. Kemanapun ia pergi, ia membakar gunung, merebus laut, dan membakar segala sesuatu di dunia. Pada saat ini, seolah-olah Yan Hanyu telah membuka jalan menuju matahari dan matahari, memanggil kekuatan suci yang paling menakutkan. Memekik. Gagak emas yang menutupi langit membentuk, sungai jembatan murai, megah yang mengalir secara diagonal. Suhu di area kompetisi teras surga tinggi yang besar, dan bahkan seluruh puncak permaisuri roh meningkat tajam. Jembatan gagak emas bagaikan klon matahari yang tak terhitung jumlahnya. Itu menimbulkan aura destruktif yang bisa membakar segalanya dan bergegas menuju Yusenyin. 1626 Di area kompetisi platform cakrawala tinggi, aurora yang mempesona menerangi sembilan langit. Seolah-olah badai panas yang dapat membakar segala sesuatu telah berkumpul. Gagak emas menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka berkumpul membentuk sungai surgawi yang mengalir menuju Yusenyin. Pekikan. Merayu. Aura yang sangat menakutkan menyelimuti seluruh area kompetisi platform cakrawala tinggi. Arus udara panas menyebar ke segala arah. Pada saat ini, semua orang merasa seolah-olah berada di dalam tungku besar. Suhu yang sangat tinggi sepertinya mampu melelekan seluruh dunia menjadi lava kapan saja. Terlebih lagi, Yusenyin berada di pusat suhu tinggi. Setiap gagak emas yang menukik ke bawah mengeluarkan kekuatan yang mematikan yang dapat membakar segalanya. Ruang di sekitarnya bergetar dengan gelisah. Angin puyuh cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya menyeret langit. Mata Yusenyin memantulkan bayangan emas yang padat. Lalu, sudut mulutnya terangkat. Jika ini kartu trufmu, maka aku hanya bisa meminta maaf. Apa? Hati semua orang tersentak. Saat dia selesai berbicara, Yusenyin mengangkat tangannya. Seiring dengan aura dingin yang mengjulang tinggi, platform cakrawala tinggi di belakangnya langsung meledak dari tengah. Saat langit dipenuhi pecahan batu yang berterbangan, tangan hantu kerangka besar yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin dunia bawah menerobos platform, memegang kekuatan ilahi yang tak terbatas saat melayang ke langit. Neter Dao, tangan darah raja hantu. Kekuatan Neter Dao dari enam jalur reinkarnasi. Yusenyin, yang kokoh seperti batu besar, tiba-tiba mengeluarkan auranya. Tangan hantu kerangka besar itu menimbulkan aura padat, dingin, dan ganas saat ia menghantam jembatan Makpai Bima Sakti yang masuk. Bang! Bang! Tangan hantu besar itu sangat mengamuk. Kemana pun perginya, klon golden crow meledak satu demi satu. Gelombang demi gelombang gelombang kejut yang kacau menyapu langit dan bumi, menyapu ke segala arah. Pemandangan spektakuler yang tiada taraf ini terus-menerus memengaruhi saraf penglihatan semua orang. Tangan raja hantu sangat tajam. Itu seperti tangan dewa iblis yang menjangkau kawanan binatang buas, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Langit dan bumi bergetar. Langit kehilangan warnanya. Array pengusir energi di seluruh area kompetisi beroperasi secara ekstrim, dengan panik menyerap gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Namun meski begitu, balkon lingkiau di depannya masih hancur akibat ledakan, meninggalkan kawah yang sangat besar. Alam semesta tersembunyi kekuatan Tuhan tidak dapat dihentikan. Ekspresi Yan Hanyu mau tidak mau berubah saat dia melihat tangan kerangka itu merobek badai langit yang terbakar. Anda! Namun, sebelum Yan Hanyu bisa menyerang lagi, mata Yusenjin menjadi dingin. Dia mengepalkan udara dengan satu tangan, dan tangan berdarah raja hantu itu meledak dengan cahaya berdarah yang pekat. Setelah itu, kecepatan dan kekuatannya meningkat secara eksponensial. Telapak tangan yang menakutkan itu langsung menembus jembatan besar yang dibentuk oleh avatar gagak emas yang tak terhitung jumlahnya dan bersiul sampai ke Yan Hanyu. Berengsek! Yan Hanyu kaget, dan matanya langsung melebar. Bang, suara berat dan keras terdengar, dan telapak tangan besar yang seperti tangan hantu yang menutupi langit menghantam tubuh Yan Hanyu seperti gunung. Gelombang panas yang menyengat bercampur dengan pola cahaya berwarna darah meledak di kehampaan. Yan Hanyu merasa seolah-olah dia diserang oleh kekuatan yang sangat besar. Tubuhnya berguncang dengan keras, dan api hukuman ketuhanan yang menghancurkan dunia yang menempel di sekujur tubuhnya segera hancur berkeping-keping dan tersebar secara sembarangan. Kakak senior Yan, semua orang dari klan suci langit terbakar terkejut. Bahkan kaisar langit terbakar, yang berada di panggung tahta kaisar sepuluh arah, mau tak mau menyempitkan matanya. Dampak dahsyatnya menyebabkan Yan Hanyu mundur selangkah demi selangkah, dan kekuatannya yang tersebar terus-menerus bergoyang. Tanpa memberi Yan Hanyu kesempatan untuk menstabilkan dirinya, Yu Senyin, yang berada di bawah, diam-diam mengangkat tangan kirinya, dan serangkaian siklon hitam cepat berkumpul di telapak tangannya. Irama yang sangat menakutkan mengubah ruang di sekitarnya. Tidak baik. Chen Jingfeng dari klan bintang suci mengepalkan tangannya dengan ringan. Tatapannya berpindah-pindah antara Yu Senyin dan Yan Hanyu, dan masih ada sedikit kecemasan di matanya. Dao manusia, pedang suar ekstrim. Bang! Saat suara Yu Senyin jatuh, udara di atas high sky platform langsung terpotong dan tertusuk. Tiba-tiba, pilar cahaya hitam berbentuk kerucut mengeluarkan gelombang udara yang kuat di kehampaan. Lampu menyala, dan suara, bang, yang teredam mengguncang gendang telinga semua orang. Kali ini, pilar cahaya berbentuk kerucut tidak menembus flembis, tapi dada Yan Hanyu. Darah menari-nari di udara. Embun beku dan debu memenuhi langit, dan lingkungan sekitarnya sunyi. Mata Yan Hanyu terbuka lebar. Pilar cahaya hitam itu seperti meteor yang melakukan perjalanan ribuan tahun yang lalu, menembus kehampaan dan tubuhnya. Rasa sakit itu langsung membuat seluruh tubuhnya mati rasa. Kekuatan yang belum direformasi benar-benar runtuh, dan api hukuman ketuhanan yang menghancurkan dunia yang masih ada di sekujur tubuhnya juga dengan cepat ditarik kembali. Adegan ini menyebabkan banyak orang gemetar. Yan Hanyu mendarat di tanah, dan dengan keras, dia jatuh ke tumpukan puing. Hati semua orang dari klan surga terbakar juga tenggelam ke dasar. Shen Yuan, Longmi, Monankuan, Chen Jingfeng, dan para jenius mengerikan lainnya semuanya tergerak. Empat gerakan. Yu Senyin hanya menggunakan empat jurus pada awalnya. Namun, kejutan yang ditimbulkan oleh empat gerakan ini kepada penonton bahkan lebih besar daripada tiga gerakan yang digunakan Monankuan dari klan Sein Deforing untuk mengalahkan Yao Yong dari klan Sein Desolation besar. Darah hangat mengalir keluar dari dada Yan Hanyu, dan dia terbaring tak berdaya di atas tumpukan puing. Wajah pucatnya dipenuhi rasa tidak percaya yang mendalam. Aku kalah, Gumam Yan Hanyu pelan, lemah dan tak berdaya. Namun, Yu Senyin tidak berniat mengambil nyawanya. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia berkata dengan sangat tenang, saya minta maaf untuk memberitahu Anda bahwa Anda telah tersingkir. Tidak ada nada gembira atau marah dalam nadanya, tapi itu membuat orang merasakan ketakutan yang tak terlukiskan. Jari-jari Yan Hanyu menggali jauh ke dalam reruntuhan, dan dia mengatupkan giginya. Dia tampak tidak mau, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pemenangnya adalah Yu Senyin dari klan Suci Reinkarnasi. Sangguan Wuz mengumumkan dengan keras. Namun, sebelum pihak lain dapat melanjutkan, Yu Senyin mengangkat matanya yang dingin dan menoleh untuk melihat ke kursi penonton lainnya. Kamu ikut juga. Semua orang terkejut lagi dan lagi. Mata semua orang tertuju ke tempat Star Sein klan berada. Tempat di mana tatapan Yu Senyin tertuju tidak lain adalah Chen Jing Feng. Dia memanggil namanya di depan umum. Meskipun nada bicara Yu Senyin sama sekali tidak provokatif, hal itu memberi orang perasaan bahwa ada pedang tajam tak kasat mata yang mengarah ke Chen Jing Feng. Ekspresi santai yang selalu ada di wajah Chen Jing Feng sudah lama menghilang. Dia memandang Yu Senyin, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Sangat terkejut, bukan. Yu Senyin mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang, Aku hanya khawatir kamu tidak akan bisa menungguku. Tentu saja, kamu juga bisa memilih untuk kalah. Dia menggunakan nada paling tenang untuk menggambarkan aura paling sombong. Chen Jing Feng langsung terjebak dalam dilema. Kau tidak bisa mengalahkannya, Baikianyu dari klan Suci bermata suci berkata dengan lembut. Chen Jing Feng melihat ke samping, dan dia menatap Baikianyu dengan heran. Namun kemudian, kekecewaan melintas di matanya, karena wajah Baikianyu tidak menunjukkan kekhawatiran, bahkan sedikitpun kekhawatiran. Dia hanya mengingatkannya dengan sebuah pernyataan. Sepertinya kamu tidak khawatir, Chen Jing Feng tersenyum dengan ekspresi rumit. Mata indah Baikianyu berbinar, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum seperti seorang teman, tapi dia tidak berkata apa-apa lagi. Namun, kemudian, mata Chen Jing Feng bersinar dengan tekat. Sebuah cahaya berkedip di udara, dan Chen Jing Feng tiba-tiba menghilang dari posisi aslinya. Suara mendesing. Udara di platform bergetar, dan Chen Jing Feng tiba-tiba muncul di langit di atas platform Lingqiao. Sama seperti nama klan mereka, Chen Jing Feng sama mempesona seperti bintang terang, dan dia menatap Yusenyin. Aku sudah lama menunggu hari ini. Tolong beri pencerahan padaku, Yusenyin. 1627. Saya sudah lama menunggu hari ini. Mohon pencerahannya, Yang Mulia Yusenyin. Chen Jing Feng berdiri di udara seperti bulan dan bintang yang mempesona. Dia menatap Yusenyin dengan sikap yang tidak kalah dengannya. Namun, pada saat ini, hati semua orang belum pulih dari pertarungan sebelumnya. Penampilan Chen Jing Feng sekali lagi menarik perhatian semua orang. Apakah ini sudah final? Belum, ini masih putaran kedua. Ini baru babak kedua, dan begitu banyak kontestan populer yang telah tersingkir. Ini akan memecahkan rekor sejarah konferensi ras suci, bukan? Pada saat yang sama, Yan Hanyu didukung oleh dua murid klan suci langit terbakar. Ketika mereka melewati kursi penonton klan mata suci, Yan Hanyu memandang Bai Kianyu dengan sedih dan berkata dengan lemah, Tidakkah menurutmu aku sangat memalukan? Bai Kianyu menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, kamu terlihat sangat anggun saat jatuh ke tanah. Yan Hanyu tidak bisa menahan tawa. Jika kamu mengatakan itu, maka aku lega. Kuharap Chen tua tidak akan kalah terlalu buruk. Jika dia kalah, maka aku masih memiliki peluang. Tetapi jika dia secara tidak sengaja menang, maka pengejarmu akan berkurang satu. Mentalitas yang bagus. Bai Kianyu tersenyum. Tentu saja, lagi pula, tidak memalukan jika kalah dari orang itu. Meskipun senyuman Yan Hanyu agak kering dan tidak berdaya, lawannya adalah klan Samsara Sein, yang telah memenangkan kejuaraan sembilan kali, jadi dia tidak meledak terlalu banyak. Tentu saja ini juga terkait dengan kepribadiannya. Di Menara Cloud, Yu Senyin sekali lagi menghadapi Chen Jing Feng. Semua penonton sangat menantikan untuk melihat mereka berdua. Namun, setelah pertarungan sebelumnya, mayoritas lebih menyukai Yu Senyin. Kamu tahu kamu akan kalah, tapi kamu masih berani naik. Aku, Yu Senyin, bersedia memberimu rasa hormat. Yu Senyin mendongak, dan tanda roh merah tua seperti riak muncul di matanya. Saat Rune Roh bergoyang, wajah Yu Senyin sebenarnya menjadi agak jahat. Tubuhnya juga memancarkan aura kekerasan yang mirip dengan binatang iblis. Retakan! Retakan! Di udara, terdengar suara robekan gigi tajam yang saling bergesekan. Seiring dengan deru angin dingin, langit surga kesembilan tiba-tiba tertutup awan gelap. Kilatan tajam melintas di mata Yu Senyin. Hembusan udara dingin yang menggemparkan bumi menyelimuti seluruh balkon High Heaven. Di dalam badai hitam, bayangan merah tua dari binatang buas muncul satu demi satu. Apa itu? Ekspresi semua orang berubah. Di tengah badai yang dahsyat, aura yang sangat menakutkan dan ganas menyebar. Dilihat dari jauh, siluet binatang yang muncul berukuran sekitar belasan meter. Mereka tampak seperti kadal dan naga jahat. Mereka memiliki anggota tubuh yang kuat, ekor, dan tubuh melengkung sempurna. Setiap siluet binatang memancarkan aura yang sangat kejam dan haus darah. Heh, Yu Senyin menyeringai, dan cahaya berdarah di matanya membuatnya tampak seperti raja binatang buas. Agar tidak berlarut-larut terlalu lama, aku akan mengambil langkah pertama. Ledakan. Pada saat yang sama suaranya terdengar, aura yang sangat agung menggerakkan langit dengan ganas. Bahkan permukaan panggung, yang dengan cepat retak, dengan cepat tersulut dengan sepasang sayap api seperti magma di punggung ribuan sosok binatang berwarna darah. Mata Chen Jing Feng sedikit bulat saat dia berdiri di kehampaan. Seolah-olah dia sedang ditatap oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Bisdao, gerombolan ganas yang memangsa surga. Yu Senyin berteriak pelan. Area yang diselimuti oleh badai hitam langsung meletus dengan fluktuasi mengerikan yang dapat membelah langit. Dalam sekejap, sekelompok makhluk ganas yang menakutkan itu benar-benar marah, dan mereka berubah menjadi banyak bayangan yang secepat sambaran petir saat mereka menyerang Chen Jing Feng di langit. Chen Jing Feng sepertinya berada di tengah badai, dan di dalam badai itu, ada binatang buas menakutkan yang bisa menghancurkan segalanya. Chen Jing Feng mengerutkan alisnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengulurkan telapak tangannya ke bawah. Dengeng dengungan. Kemudian, ribuan sinar cahaya bintang yang menyelaukan muncul dari tubuh Chen Jing Feng. Untayan cahaya murni dan suci berkumpul di depan ujung jari Chen Jing Feng, dan lingkaran cahaya berirama-berirama di udara. Benda misterius berbentuk tetesan sebenarnya muncul di sekitar ujung jari Chen Jing Feng. Setiap tetesan air hanya seukuran ibu jari. Mereka hampir transparan dan dipenuhi cahaya. Melihat binatang buas yang menutupi langit dan bumi, mata Chen Jing Feng bersinar seperti bintang. Lalu, dia mengangkat sepuluh jarinya keluar. Dimensi bintang ekstrim. Suara mendesing. Suara mendesing. Begitu suara Chen Jing Feng turun, semua benda misterius, berbentuk tetesan hujan, menyerangnya. Dalam sekejap, pancaran cahaya yang sangat kuat tiba-tiba keluar dari kehampaan. Bang! Sinar cahaya seperti laser menghantam binatang buas itu, menyebabkan darah berceceran di mana-mana dan anggota badannya meledak. Aurora itu seperti hujan. Sinar demi sinar cahaya ditembak jatuh dan menembus gerombolan binatang buas yang padat. Setiap binatang buas yang terkena dengan cepat hancur dari dalam keluar. Adegan yang sangat mengejutkan ini berdampak pada saraf visual setiap orang yang hadir. Benda misterius, berbentuk tetesan hujan, itu sangat cepat. Setiap orang hanya bisa melihat, sinar penghancur, yang melintasi langit dan bumi. Awan darah meledak di langit satu demi satu. Satu demi satu, binatang buas itu hancur. Binatang buas haus darah yang mengepakkan sayap magmanya seperti rangkaian petasan besar yang meledak di langit. Area yang diselimuti badai hitam seketika berubah menjadi tanah kematian. Terkejut. Kejutan memenuhi wajah semua orang. Melihat sinar laser yang saling bersilangan, yang kaya yakin bahwa bahkan pembangkit tenaga listrik grid St. King Realm akan hancur berkeping-keping dalam sekejap mata jika terkena. Apakah kekuatan bintang begitu menakutkan? Ye Yao, Long King Yang, dan lainnya yang duduk di sebelah cuhen juga mengerutkan kening karena terkejut. Kekuatan bintang-bintang. Seperti namanya, ia dapat berkomunikasi dengan kekuatan sembilan bintang langit dan mengendalikan kekuatan ilahi dari bintang jatuh. Meskipun tidak mencakup semua tubuh suci samsara, kekuatan tubuh suci bintang tidak bisa diremehkan. Kekuatan penetrasi yang mengejutkan, bahkan cuhen diam-diam kagum. Dari luar, benda berbentuk tetesan hujan, itu tampak sedikit mirip dengan Magnificent Star Jade. Namun, cuhen dapat dengan jelas merasakan bahwa kepadatan kekuatan yang terkandung dalam keduanya berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Bahkan daya tembus yang terbentuk dari kondensasi segel bintang seribu catur bahkan tidak sepersepuluh dari benda tetesan hujan. Selain itu, tetesan hujan dapat berubah arah sesuai dengan kendali Chen Jing Feng. Chen Jing Feng terlalu keren, sungguh mempesona. Yu Shen Yin meremehkannya. Aku merasa klan bintang suci akan menang. Melihat petasan binatang buas yang menjungkir balikan langit dan bumi, satu demi satu pemandangan lingkaran cahaya yang sangat mengejutkan dan megah melonjak di langit, seperti segudang meteorit yang meledak ke langit. Dalam sekejap mata, gerombolan binatang buas yang menutupi langit dan menutupi bumi hancur berkeping-keping. Sikap Chen Jing Feng yang mengesankan mengguncang langit, dan dia mengungkapkan keanggunannya yang tak tertandingi. Lalu, dia menggerakkan telapak tangannya ke arah posisi Yu Shen Yin. Pergi. Dengan teriakan lembut, tetesan hujan yang memenuhi langit segera menembus badai dan melesat ke arah hiden Yu Shen Yin, menyeret sinar laser indah di belakang mereka. Aura yang sangat menakutkan dan berbahaya meluncur turun. Sinar cahaya menembus langit, meletus dengan segudang niat membunuh. 1628. Boom, boom, boom. Sinar cahaya menembus udara, menembus segalanya. Seolah-olah serangkaian petasan meledak di langit di atas area kompetisi platform Cakrawala Tinggi. Energi cahaya bintang itu seperti pesawat ulang-alik. Setelah mengubah semua makhluk ganas menjadi kabut berdarah, banyak ilatan cahaya menembus badai dan menyapu ke arah Yu Shen Yin dengan aura pembunuhan yang tak ada habisnya. Tetesan hujan yang menakutkan itu sangat cepat. Mata orang biasa tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Semua orang hanya melihat lusinan sinar cahaya menembus badai yang kacau dan mencapai Yu Shen Yin dalam sekejap mata. Namun, menghadapi ritme serangan Chen Jing Feng yang menakutkan, ekspresi Yu Shen Yin masih begitu tenang hingga membuat orang merasa tidak nyaman. Matanya dengan cepat memantulkan sinar cahaya dari tetesan air hujan, dan sudut mulutnya melengkung. Berdengung. Kekuatan tolak yang sangat kuat keluar dari tubuhnya. Saat itu juga, pemandangan di depan mata semua orang tampak melambat. Tirai cahaya yang beriak diam-diam muncul di depan Yu Shen Yin. Tirainya hampir transparan, seperti lapisan air. Desir, desir, desir. Sinar cahaya dari tetesan air hujan menghantam lapisan air satu demi satu, dan kecepatannya tampak melambat. Namun, saat sinar cahaya melewati lapisan air, kecepatannya segera kembali ke keadaan semula. Dilihat dari jauh, Tirai tipis lapisan air hanya menurunkan tetesan air hujan selama setengah detik. Namun, dalam setengah detik ini, mata Yu Shen Yin menunjukkan jejak pesona iblis, dan sepasang sayap batu magma aneh tiba-tiba muncul dari punggungnya. Kemudian, sepasang sayap batu segera terbentang dan menyelimuti Yu Shen Yin. Bang! 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 Serangkaian ledakan besar mengguncang seluruh area, dan gelombang kejut yang mengerikan segera menyapu tanah platform cakrawala tinggi. Cahaya bintang yang tak terbatas itu seperti meteorit yang meledak. Lapis demi lapis, platform itu dengan cepat terbelah, dan retakan besar yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Area dalam jarak seribu kaki dari posisi Yu Shen Yin runtuh. Semua bebatuan, besar dan kecil, yang terbang ke udara langsung dihancurkan oleh cahaya bintang yang megabahkan sebelum mencapai langit. Namun, jenius supermengerikan dari klan Samsara Sein berdiri seperti batu besar di hadapan kekuatan penusuk yang begitu kuat. Semua orang sangat terkejut hingga mereka bahkan tidak berani berkedip. Astaga, bahkan ini pun tidak bisa menembus pertahanan dewa alam semesta tersembunyi. Itu terlalu menakutkan. Di sisi klan suci surga terbakar, Yan Hanyu, yang telah kembali ke panggung, mengepalkan tinjunya dan menatap Chen Jing Feng di langit dengan tatapan yang rumit. Kita tidak bisa menunda ini terlalu lama. Kamu akan menjadi semakin tidak berdaya. Hah. Di pihak klan Samsara Sein, Lu Yu Zi mencibir dengan jijik, kamu tidak bisa menyakiti Yu Shen Yin hanya dengan ini. Berdengung. Tepat pada saat ini, ritme kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba muncul di langit di atas awan gelap yang menutupi langit. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut dan mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Di langit yang gelap, bintang-bintang terang bertebaran secara diam-diam satu demi satu. Dalam sekejap mata, langit dipenuhi bintang. Semua orang merasa seolah-olah telah memasuki malam. Terlebih lagi, bintang-bintang itu sepertinya berada sangat dekat dengan tanah, memberikan ilusi kepada orang-orang bahwa mereka dapat meraihnya dengan mengangkat tangan. Chen Jing Feng memiliki penampilan yang mengesankan di bawah puluhan ribu galaksi. Dia seperti penguasa langit berbintang yang mengendalikan alam semesta yang luas. Jika kamu bisa menerima pedang ini, maka aku, Chen Jing Feng, akan menerima kekalahanku. Saat dia selesai berbicara, jari-jari Chen Jing Feng terulur ke bawah. Suara mendesing. Getaran yang sangat dahsyat mengguncang langit dan bumi. Di bawah tatapan serius yang tak terhitung jumlahnya, bintang-bintang yang menghiasi langit bermekaran dengan cahaya yang indah, indah, dan sakral. Berdengung. Untayan cahaya suci yang tak terhitung jumlahnya tersebar dari langit seperti aurora. Tubuh Chen Jing Feng sedikit gemetar, dan matanya berkedip seperti bintang. Di bawah kendali Chen Jing Feng, aurora cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya ditembak jatuh dari sudut yang sama. Ribuan cahaya menyilaukan berkumpul dan berputar satu sama lain sambil bergerak dengan kecepatan tinggi, dengan cepat menyatu membentuk pedang perak besar dengan cahaya cemerlang dan warna-warna cerah. Hah! Dengungan pedang yang sangat menakutkan mengguncang jiwa semua orang yang hadir. Pedang besar itu sepertinya terkondensasi dari esensi miliaran bintang. Pola roh mengalir yang indah berputar di sekitarnya. Kemana pun ia pergi, retakan panjang dan sempit terkoyak di angkasa. Aura yang menakutkan. Hati semua orang tegang saat mereka berdiri dan bersiap untuk pergi. Shen Yuan, Monan Kuan, Long Mi, Lei Kun, dan para jenius super mengerikan lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi ketakutan. Pedang ini mampu menghancurkan langit dan bumi. Aura yang sangat agung itu sebanding dengan meteorit yang menekannya. Kiden Yusenyi, yang berada di bawah, mengangkat matanya yang dingin dan senyuman muncul di wajahnya. Akhirnya, ada sesuatu yang layak. Dengan itu, pusaran air badai Samsara Hitam menyapu sekitar Hiden Yusenyi. Dia mengangkat tangannya sedikit, dan serangkaian teriakan pedang yang sama tajamnya terdengar. Dalam sekejap, selusin bayangan pedang hitam yang dikelilingi oleh cahaya redup benar-benar melayang di sekitar Hiden Yusenying. Jalan Asura Dengan teriakan lembut, aura jahat tanpa batas, yang melambangkan kedengkian yang sangat mematikan, mengamuk seperti binatang buas menakutkan yang telah melepaskan diri dari kandangnya. Para jenius dan jenius yang mengerikan dari berbagai klan suci semuanya ketakutan. Bahkan Kaisar Agung di sepuluh panggung tahta Kaisar di utara sedikit menyipitkan mata. Jalan Manusia Jalur Neter Jalur Binatang Jalan Asura Enam Jalan Kekuatan Samsara Hanya dalam dua pertempuran singkat, Hiden Yusenyi telah beralih di antara empat jenis kekuatan berbeda sesuka hatinya. Semua orang merasakan keterkejutan yang luar biasa di hati mereka. Kemudian, Hiden Yusenyi menyatukan kedua telapak tangannya. Swosh swosh swosh. Bayangan pedang gelap yang memenuhi langit langsung berputar di sekelilingnya. Setiap bayangan pedang seperti pedang iblis yang berasal dari neraka Asura. Biarkan aku melihat seberapa kuat, pedangmu, kata Yusenyi yang tersembunyi dengan dingin. Mau mu. Api perang yang tinggi menerangi langit. Chen Jingfeng mengepalkan tangannya dan langsung mengendalikan pedang langit berbintang untuk menebas Hiden Yusenyi. Bintang Dewa Abu. Alam semesta bergetar dan sembilan langit bergoyang. Pedang langit berbintang berkumpul dan menyapu kekuatan surgawi yang tak ada habisnya yang tampaknya mampu menembus segalanya. Pada saat yang sama, bayangan pedang gelap yang melintasi Hiden Yusenyi juga melonjak ke langit. Saat mereka bergerak, semua bayangan pedang gelap mengatur ulang dirinya sendiri. Energi darah naik dan langsung berubah menjadi pedang iblis sayap bayangan. Pisau pembunuh. Dalam sekejap, ruang antara langit dan bumi terkoyak, meninggalkan celah yang panjang dan sempit. Di bawah tatapan gemetar penonton, pedang cahaya bintang bertabrakan dengan pedang iblis sayap bayangan yang berlumuran darah. Bang. Ledakan. Bintang-bintang meledak di tanah dan gelombang besar membubung ke langit. Kekuatan mengerikan yang tak terkendali langsung mengguncang seluruh area kompetisi platform cakrawala tinggi. Cahaya bintang perak dan pedang iblis sayap bayangan berwarna merah darah menutupi langit dan bumi. Gelombang kejut mengamuk yang dilepaskan bahkan lebih menggemparkan. Bang. 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 Tanah di platform cakrawala tinggi retak sedikit demi sedikit karena terguling lapis demi lapis. Di bawah tekanan kekuatan surgawi penghancur dunia, terdengar ledakan yang keras dan alun-alun platform cakrawala tinggi yang megah terbelah di tengahnya. Jurang besar membentang lebih dari 2000 meter. Jurang yang menakutkan membelah platform cakrawala tinggi menjadi dua. Ya Tuhan. Di luar arena, wajah semua orang pucat pasi. Shen Yuan, Longmi, Mo Nankuan, dan banyak jenius ras suci lainnya mau tidak mau berdiri dari tempat duduk mereka. Bahkan mata Cuhan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia harus mengakui bahwa mereka berdua sangat kuat. Badai energi yang mendatangkan malapetaka di arena terus-menerus menghantam platform cakrawala tinggi. Bahkan pegunungan di sekitarnya dengan kursi penonton mengaktifkan arrai pengusir energi. Jika tidak, gelombang kejut sekuat itu sudah cukup untuk meratakan kursi penonton di sekitarnya. Sepertinya kamu tidak punya kartu truf yang lebih kuat. Sudut mulut Yuseni membentuk senyuman sembrono. Apa? Jantung semua orang berdetak kencang. Ekspresi Chen Jing Feng juga berubah. Saat dia selesai berbicara, Yuseni mengulurkan kelima jarinya dan lingkaran cahaya hitam dengan cepat berputar. Sayang sekali kamu hanya bertahan satu gerakan lebih lama dari yang sebelumnya. Kemudian, sudut mata Yuseni menjadi dingin dan dia mengepalkan tinjunya ke udara. Cahaya hitam yang berputar di sekelilingnya segera meledak dengan gelombang energi yang sangat kuat. Bang, dengan suara keras, pedang raksasa yang mengguncang surga yang mengumpulkan esensi ilahi dari miliaran bintang tiba-tiba meledak. Gelombang cahaya berbentuk bola yang menyilaukan menyapu kehampaan. Aurora yang tak terhitung jumlahnya terbang dan meledak, menyebabkan sembilan langit kehilangan warnanya. Seluruh puncak permaisuri spiritual diterangi oleh cahaya yang menyilaukan. Sebelum semua orang bisa bereaksi, langit di atas Chen Jing Feng tiba-tiba menjadi sangat terdistorsi. Chen Jing Feng terkejut. Bang, sebuah ledakan hebat terjadi dan gelombang kejut yang besar dan kacau meledak di depannya. Tubuh Chen Jing Feng bergetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Melihat pemandangan ini. Hati semua orang yang tegang bergetar. Klan bintang suci. Dia juga akan berhenti di sini. 1629. Boom. Gelombang kejut yang mengguncang bumi mendatangkan malapetaka di langit di atas area kompetisi platform Cakrawala Tinggi. Pada saat yang sama, gelombang besar muncul di hati setiap orang yang hadir. Di bawah dampak yang dahsyat dan berat, Chen Jing Feng langsung memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Book. Kaki Chen Jing Feng mendarat di tanah. Meskipun dia tidak jatuh sesedih yang hanyu, lututnya masih tertekup dengan lemah. Kemudian, dia setengah berlutut di platform dengan satu lutut dan menutupi dadanya dengan satu tangan, mencoba menekan lonjakan energi darah dan sakit organ di tubuhnya. Hua. Angin dingin menderu-deru, dan semua orang terkejut. Platform Cakrawala Tinggi yang besar terbelah tepat di tengah, dan jurang besar membelah utara dan selatan. Chen Jing Feng setengah berlutut di sisi barat, auranya jelas lemah. Di sisi lain, Yu Senyin dari klan Samsara Sein masih berdiri seperti lembing di sisi timur. Pada saat ini, semua orang sepertinya menyadari sesuatu. Sepertinya Yu Senyin belum beranjak dari posisinya sejak awal. Sejak dia menghadapi Yan Hanyu dari klan suci langit terbakar, dia telah berdiri di sana, tak tergoyahkan dan kokoh seperti batu besar. Pada akhirnya, dia tetap kalah. Yan Hanyu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ada tatapan rumit di matanya. Sebagai seorang teman, dia berharap Chen Jing Feng akan menang, tetapi sebagai pesaing, dia juga berharap Chen Jing Feng akan kalah. Kali ini, dia tidak perlu berkonflik lagi. Alasan kenapa aku menyelamatkan nyawamu, nada suara Yu Senyin acuh tak acuh, tapi dia memancarkan aura mendominasi seluruh arena yang tiada taraf. Alisnya yang seperti pedang terangkat sedikit saat dia berkata sambil bercanda, aku ingin kamu menyaksikan secara pribadi betapa besarnya jarak di antara kita. Saksi secara pribadi. Celah. Seberapa besar? Aura yang mendominasi seperti gunung segera menyapu seluruh area kompetisi. Dalam sekejap, wajah Chen Jing Feng dan Yan Hanyu menjadi dingin dan pucat. Membunuh hati orang. Benar-benar membunuh hati orang-orang. Tubuh Chen Jing Feng bergetar, dan matanya dipenuhi kengganan dan kemarahan. Namun, menghadapi aura kuat Yu Senyin, dia tidak memiliki keberanian untuk maju. Pada saat ini, Sen Yuan dari klan Sein Desolate, Monang Kuan dari klan Sein Devor, Lei Kun dari klan Sein Guntur, Long Mi dari klan Sein Daranaga, dan para jenius supermengerikan lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Yan Hanyu, yang telah dikalahkan dalam pertempuran terakhir, mengepalkan tinjunya begitu erat hingga buku jarinya memutih. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Yu Senyin. Seberapa kuat dirimu? Angin dingin yang suram bertiup, dan gelombang kejut yang kacau di atas panggung berangsur-angsur menjadi tenang, tetapi hati orang-orang di bawah panggung tidak dapat tenang. Orang ini benar-benar terlalu kuat, Ye Yao tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar. Dia menggunakan empat gerakan untuk mengalahkan Yan Hanyu. Dia membutuhkan lima langkah untuk mengalahkan Chen Jingfeng. Apalagi dari awal hingga akhir, pihak lain tidak bergerak sama sekali. Setelah dua pertempuran ini, keterkejutan yang diberikan Yu Senyin kepada semua orang jauh melampaui adegan Monan Kuan dari klan Suci yang memakan mengalahkan Yao Yong dari klan Suci hutan belantara besar. Padahal Monan Kuan hanya menggunakan tiga jurus. Namun, Yan Hanyu dan Chen Jingfeng praktis berusaha sekuat tenaga. Di sisi lain, Yu Senyin tampak menahan diri. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah kontestan populer di level yang sama. Sekarang, Yu Senyin mendominasi seluruh medan perang. Pada saat ini, semua orang sepertinya melihat cahaya sang juara yang paling mempesona pada dirinya. Klan Suci Samsara mengumumkan kepada dunia dengan sikap arogan. Dalam konferensi klan Suci, mereka akan menjadi juara umum, mengincar tempat ke-10. Ye Yao, Long Suansuang, Long Qingyang, dan yang lainnya tidak bisa tidak melihat Cu Hen dengan cemas. Setiap orang memiliki perasaan kompleks yang tak terlukiskan di dalam hati mereka. 10. Klan Suci Terkuat Lou Tingyu dari klan Suci Sembilan Neter, Yao Yong dari klan Suci Hutan Belantara Besar, Yan Hanyu dari klan Suci Fentian, dan Chen Jingfeng dari klan Suci Bintang. Empat lawan terkuat telah dieliminasi satu demi satu. Mungkin itu hal yang baik untuk Cu Hen, tetapi pada saat yang sama, dia tidak bisa merasa senang dengan situasi saat ini. Karena lawan berikutnya terlalu kuat. Mereka begitu kuat hingga mencekik. Pemenang pertarungan ini adalah Yu Senyin dari klan Suci Samsara. Selamat karena telah memenangkan dua pertandingan berturut-turut dan memperoleh dua poin. Sangguan Wuz, penguasa puncak permaisuri roh, mengumumkan dengan terkejut. Lalu, apakah ada orang yang bertindak sebagai penyerang untuk menggoyahkan posisinya sebagai penguasa? Tuan! Itu bukanlah, Tuan Arena. Bahkan Sangguan Wuz melihat Yu Senyin sebagai eksistensi yang mampu mendominasi seluruh arena. Arena menjadi sunyi. Tatapan semua orang mencari keberadaan yang bisa menyaingi Yu Senyin di kerumunan. Dari sepuluh klan Suci terkuat, hanya likun dari klan Suci Mata Iblis dan Longmi dari klan Suci Darah Naga yang belum naik. Dan baru saja, klan Suci Sembilan Neter, klan Suci Hutan Belantara Besar, klan Suci Ventian, dan klan Bintang Suci telah tersingkir. Ini jelas merupakan rekor dalam sejarah. Keheningan yang mematikan. Tidak ada yang menjawab. Sangguan Wuz sedikit mengangkat kepalanya dan mengangkat tangannya. Dengan ini aku mengumumkan bahwa Yu Senyin dari klan Suci Samsara telah mendominasi zona kompetisi dan langsung maju. Wow! Sorakan dan kegembiraan terdengar dari para penonton. Sama sekali tidak ada keberatan terhadap kemajuan tersebut. Cek! 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 Luar biasa! Seperti yang diharapkan dari klan Suci Samsara. Yu Senyin dan Lu Yuzi keduanya maju. Jika Zong Kiksi ada di sini, itu akan menjadi sempurna. Aku masih tidak tahu di mana kuda supergelap yang benar-benar menghancurkan Zong Kiksi itu bersembunyi. Kuda supergelap, melihat betapa menakutkannya Yu Senyin, tidak peduli seberapa gelapnya dia, dia tidak akan berani keluar. Sepuluh tempat untuk maju. Empat telah dikonfirmasi. Mereka adalah Senyuan dari klan Suci Desolate, Monangkuan dari klan Suci Devor, dan Yu Senyin dan Lu Yuzi dari klan Suci Samsara. Adapun Bai Kianyu dari klan Suci Mata Dewa, yang memiliki enam poin, dia harus menunggu hingga akhir babak kedua untuk menentukan apakah ia akan maju atau tidak. Pemenangnya menikmati sorak-sorai dan tepuk tangan. Yang kalah pergi dengan kecewa. Yu Senyin dan Chen Jing Feng, yang satu seperti bulan yang cerah dan yang lainnya seperti setitik debu di bayangan. Melihat high sky platform yang kosong setelah kembali ke panggung, bisa dikatakan penuh lubang. Jantung Cu Hen juga sedikit berdebar-debar. Meskipun mereka berdua adalah tiga petinggi klan Suci Samsara, Zhong Dixi dan Yu Senyin tidak berada pada level yang sama. Perbedaan keduanya seperti langit dan bumi. Ini sangat menegangkan, bukan? Li Wuxiang berkata dengan suara yang dalam. Cu Hen menggelengkan kepalanya. Ini jauh lebih sulit dari yang saya bayangkan. Li Wuxiang tersenyum, matanya sedikit pahit. Jangan memaksakan diri. Aku tahu ini sangat sulit. Pertarungan intens yang terus-menerus antara tim favorit juara membuat semua orang merasa seolah-olah berada di lokasi final. Kenaikan berturut-turut para jenius mengerikan dari berbagai klan Suci memang memberikan pukulan besar bagi hati para kontestan lainnya. Karena kondisi mental mereka yang tidak stabil, tidak ada seorang pun yang benar-benar naik ke panggung untuk sementara waktu. Kompetisi akan berlanjut, Sangguan Wuxi mengingatkan. Kerumunan di bawah tampak ragu-ragu. Tiba-tiba, tepat pada saat ini, sesosok tubuh muda tiba-tiba muncul dari posisi yang sangat jelas di area penonton yang hampir terlewatkan oleh semua orang. Semua orang terkejut. Melihat orang itu, ekspresi kebanyakan orang di bawah panggung agak aneh. Itu seseorang dari klan Suci mata iblis. Wow, aku hampir lupa bahwa sepuluh klan Suci terkuat dan lainnya belum naik. Itu anggota klan kakak Chu Hen, mata Ye Yao berbinar. Tatapan Chu Hen melembut. Orang yang naik bukanlah Li Kun, tapi Xia Guang. Kembali ke kota Kun, dia adalah salah satu dari tiga orang yang dikirim oleh penjaga bintang Serigala Surgawi Rao Veiluan untuk menguji apakah dia memiliki kemampuan untuk kembali ke mata iblis. Seluruh tim klan Suci mata iblis. Selain Li Kun yang langsung melaju ke babak penyisihan, hanya Xia Guang sendiri yang telah mengumpulkan sepuluh token balapan dan memperoleh kualifikasi untuk babak ini. Namun, pada detik berikutnya ketika Xia Guang naik ke panggung, petir perak terang melintas di udara. Cici. Ditemani oleh Gemuru Guntur, sosok muda dengan kekuatan tak tertandingi dan berada pada level yang sama sekali berbeda dari Xia Guang secara mengejutkan muncul di sisi lain dari Sky Reaching Terrace. Huo. Melihat sosok kuat yang berkedip-kedip dengan cahaya Guntur, ekspresi wajah semua orang menjadi semakin aneh. Itu dia. Heh, sepertinya ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Seribu enam ratus tiga puluh. Itu dia. Heh, ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Melihat sosok muda yang berdiri dengan bangga di High Sky Terrace di seberang Xia Guang, para penonton di bawah semuanya mengungkapkan ketertarikan yang tak bisa dijelaskan. Itu orang dari klan Sein Guntur, Seru Kiao Xiaowan. Ye Yao, Long Qingyang, Qiyu Xingyi, dan bahkan Li Wuxiang dan Long Zhan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sudut mata Cuhen menyipit saat sedikit rasa dingin muncul di antara alisnya. Pendatang baru itu tak lain adalah Lei Kun. Itu tidak lain adalah Lei Kun. Klan suci mata iblis, klan suci Guntur. Belakangan ini, kedua klan suci ini menjadi topik yang sangat sensitif. Jika kedua nama ini disandingkan, seseorang akan merasa lebih mengharapkan. Lei Kun melirik Xia Guang yang agak serius. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia berkata dengan lembut. Turun. Dua kata sederhana itu jelas dan menusuk telinga. Itu seperti perintah yang tidak bisa ditentang. Wajah Xia Guang menjadi gelap saat dia mengepalkan tangannya. Jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Haha, Lei Kun tersenyum, ekspresi mengejek di wajahnya. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Apa kamu tidak tahu seberapa berharganya dirimu? Anda. Aku akan memberimu hitungan ketiga untuk dipertimbangkan. Kamu bertindak terlalu jauh. Huff. Apa menurutmu aku takut padamu? Jangan terlalu meremehkanku. Heh, maafkan aku, tapi kamu bahkan tidak punya waktu untuk menghitung sampai tiga. Begitu suaranya jatuh, Lei Kun meraih udara dengan kelima jarinya. Wajah, seruan pedang yang keras dan jelas terdengar, dan pedang perak yang terjalin dengan kilat tiba-tiba muncul di telapak tangan Lei Kun. Pedang itu sangat tajam, kilat menyambar pada bilahnya dengan lekukan berbentuk kilat di ujungnya. Heh. Pedang Guntur Ascending, senjata Kaisar Guntur. Melihat pedang suci di tangan Lei Kun yang memancarkan ketajaman tertinggi, mata semua orang yang hadir langsung bersinar karena banyak yang segera mengenali asal-usulnya. Tander Ascending Sword, senjata terbaik yang berada di peringkat ke-8 dalam peringkat senjata ilahi. Itu juga merupakan senjata yang dimiliki Kaisar Guntur secara pribadi sebelum menjadi Kaisar. Sekarang pedang Guntur telah muncul di tangan Lei Kun, itu seperti hadiah dari warisan tertinggi. Suara mendesing. Saat pedang Lei King muncul, seluruh balkon cakrawala tinggi langsung dibayangi. Ekspresi Siaguang dari klan mata iblis Sein langsung berubah saat cahaya ungu jahat muncul dari pupilnya, enam titik hitam di kedalaman pupilnya memancarkan fluktuasi energi yang kuat. Api iblis pembakaran senyap. Siaguang meraung, gumpalan api ungu langsung keluar dari tubuhnya bersama dengan aura sedingin es. Namun, di saat yang sama, Lei Kun mengangkat tangannya dan menebas dengan pedangnya. Dentang. Suara Guntur menembus telinga, dan kekuatannya membubung ke langit. Kilatan petir perak mengejutkan saraf visual semua orang yang hadir. Pada saat itu, cahaya pedang sepanjang seribu kaki berbentuk petir dipotong secara vertikal. Ditemani oleh jurang dalam yang dengan cepat membelah permukaan panggung langit melonjak, pedang petir langsung menembus api ungu yang mengelilingi tubuh Siaguang tertanam dalam di dalam tubuhnya. Hai! Serangkaian darah merah cerah berceceran di atas panggung saat pemandangan itu langsung tercermin dalam pandangan semua orang. Mata Siaguang tampak seperti akan pecah ketika petir menyelaukan muncul dari dadanya, dampak kuatnya mengirimnya terbang beberapa ratus kaki jauhnya. Bang! Hanya dengan satu pedang, Siaguang terjatuh ke tanah oleh Tander Kun, luka yang begitu dalam hingga tulangnya terlihat dan organ dalamnya terluka secara diagonal dari bahu kiri ke tulang rusuk kanannya saat darah segar merembes keluar tanpa henti, dengan cepat mewarnai bagian atas tubuhnya menjadi merah. Hati orang-orang dari klan Mata Iblis Sein sangat terkejut. Siaguang! Kingwen, Yekang dan yang lainnya mau tidak mau berdiri. Tatapan likun dipenuhi embun beku. Jahat! Mengakhiri pertarungan dengan kekuatan satu pedang. Ketajaman yang terpancar dari Tander Kun seperti pedang guntur di tangannya, sangat tajam. Heh, sungguh melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Dengan level ini saja, dia masih berani mencoba menghentikan kereta. Sepertinya klan Mata Iblis Sein benar-benar tidak mampu hadir. Bukan saja mereka kekurangan kekuatan, mereka bahkan suka pamer dengan paksa. Keributan terjadi di bawah panggung. Kebanyakan orang memandang Siaguang dengan rasa kasihan di mata mereka. Dia sudah dianggap cukup beruntung karena dia belum mati. Tidak menunggu penguasa puncak permaisuri roh, Sangguan Wus, mengumumkan hasilnya, Kun Guntur langsung mengarahkan pedang guntur di tangannya ke arah tribun penonton klan suci Mata Iblis. Provokasinya yang terselubung terlihat jelas. Pedang itu diarahkan ke likun. Kita sudah menunggu cukup lama. Aku, Kun Guntur, ada di sini. Apakah kamu berani bertarung? Apakah kamu berani bertarung? Provokasi. Ejekan. Dan provokasi paling tajam itu. Semua orang tahu maksud dari Tander Kun saat ini. Jika Kaisar Guntur menaiki, platform tahta Kaisar, adalah ekspresi yang tidak jelas, maka tindakan Guntur Kun saat ini secara langsung mengungkapkan pikiran batin mereka kepada dunia. Tander Kun sedang mencari klan Mata Iblis Sein. Penyerahan kekuasaan antara Raja Baru dan Raja Lama. Guntur naik, dan Mata Iblis mundur. Bagi mereka semua, mereka hanya tinggal satu pertempuran lagi untuk menyelesaikan langkah penggantian ini. Pada saat ini, semua tekanan ada pada klan Mata Iblis Sein. Badai itu jauh lebih dahsyat dari yang mereka bayangkan. Meskipun klan Mata Iblis Sein telah duduk diam di bawah panggung dari awal hingga akhir, apa yang akan terjadi masih tetap datang. Dan sekarang, hal itu sangat menarik sehingga tidak ada jalan keluar sama sekali. Pedang Tander Kun berada tepat di depannya. Tidak ada ruang untuk mundur. Begitu dia melakukannya, martabat terakhir klan Mata Iblis Sein akan hilang. Likun mengepalkan tangannya dan perlahan berdiri di bawah puluhan ribu tatapan penonton. Huff, kemanapun Mata Iblis memandang, disitulah kehendak lanku berada. Kenapa aku, Likun, harus takut padamu? Kenapa aku harus takut padamu? Begitu dia selesai berbicara, Mata Likun tiba-tiba membelalak. Pekikan! Suara tajam gelombang udara menumpuk. Mata dinginnya segera berubah menjadi ungu, dan tujuh titik hitam di kedalaman pupilnya diam-diam berputar searah jarum jam. Aura takasat mata menyebar ke segala arah. Seluruh langit di atas platform cakrawala tinggi segera jatuh ke dalam kegelapan. Guntur bergemuruh dan kilat menyambar di awan gelap. Likun segera mendarat di platform cakrawala tinggi. Kedua murid klan Mata Iblis Sein dengan hati-hati membawa siaguang yang terluka menjauh dari peron. Orang ini cukup berani. Long King Yang sedikit mengernyit dan berkata dengan penuh kekaguman. Sebelumnya, ketika dia berada di kota Kekaisaran Valet, dia merasa Likun terlalu sombong dan meremehkan semua orang. Sekarang, kesannya terhadap Likun sedikit berubah. Ekspresi rumi terlihat di wajah Cuhan saat dia berdiri di samping. Sepertinya dia sudah memasuki tahap kuasa Emperor, gumamnya pelan. Suasana di peron berangsur-angsur menjadi dingin. Hati semua orang tenggelam ketika mereka melihat dua orang yang berdiri berhadapan di panggung cakrawala tinggi. Di platform tahta Kaisar sepuluh arah. Semua Kaisar bela diri memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Kamu sudah lama menunggu momen ini, bukan? Kaisar Agung Purbakala melirik Kaisar Agung Guntur, yang duduk di sebelahnya, dengan penuh minat. Yang terakhir mengangguk sedikit untuk menunjukkan rasa hormatnya. Aku takut, kata Kaisar Purbakala. Ketakutan. Kaisar Agung Purbakala terkekeh, aku tidak menyangka hal itu akan terjadi. Di matamu, aku hanya melihat ambisi. Ambisi. Karena dia sudah melihatnya, dia akan mengatakannya dengan lantang. Kaisar Guntur tidak banyak bicara. Dia berdiri tegak dan memandang panggung langit tinggi dengan tatapan bermartabat. Bibirnya membentuk senyuman tipis. Ambisi adalah suatu hal. Klan Thunder Sein memiliki kemampuan untuk mengendalikannya. Yang guessepankan. Yang kesempatan tersebut perubatan. Ili Alexander. Atau.